Ya pemirsa masih dari arena konvensi Partai Demokrat di Charlotte, North Carolina beberapa jam lagi akan ada pidato dari mantan Presiden Bill Clinton kalau Anda ingat Bill Clinton ini pada tahun 2008 pada saat pemilihan pendahuluan antara kandidat Barack Obama dengan kandidat Hillary Clinton Bill Clinton sangat sengit menjatuhkan Barack Obama namun kini kedua tokoh ini telah menyelesaikan perbedaan pendapat mereka dan bekerjasama dalam berbagai kepentingan parpol Presiden Obama sendiri sudah berada di Charlotte, North Carolina untuk bersiap-siap menyampaikan pidatonya besok pada hari Kamis malam atau Jumat pagi waktu Indonesia dan ada perkembangan menarik disini karena tadinya pidato Barack Obama ini dijadwalkan untuk dilakukan di luar yaitu di stadium olahraga namun karena ada ancaman hujan, hujan deras maka akan dipindahkan ke belakang saya ini ke arena konvensi nah ini adalah suatu mimpi buruk logistik tentunya bagi panitia karena tadinya diperkirakan akan ada sekitar 40-50 ribu orang yang sudah bersiap-siap datang ke kota Charlotte untuk menyaksikan pidato ini secara langsung namun kapasitas gedung ini, stadium di belakang saya ini, arena konvensi ini hanya 20 ribu meski demikian panitia menyatakan akan tetap melangsungkan acara sesuai yang dijadwalkan termasuk dengan pengamanan yang tentunya akan sangat ekstra ketat sementara itu semalam yang menjadi bintang utama panggung di belakang saya ini adalah Michelle Obama begitu luar biasanya pidato Michelle Obama sehingga ada sekitar 28 ribu tweet per menit di Twitter yang memention nama Michelle Obama ini dua kali lipat dibandingkan dengan Mitt Romney Michelle Obama disini perannya adalah untuk menyampaikan sisi pribadi Barack Obama dan hal ini juga dilakukan oleh adik Presiden Obama adik seibu Presiden Obama Maya Sutoro yang Anda tahu separuh berdarah Indonesia keduanya ini Michelle Obama dan juga Maya Sutoro berperan penting dalam pencitraan positif kandidat dari sudut pandang orang terdekat di malam pertama konvensi Partai Demokrat Michelle Obama menjadi bintang peran Michelle disini adalah menampilkan sisi Barack Obama dari sudut pandang orang terdekat Ibu negara ini menggarisbawahi nilai-nilai yang dianud Presiden Obama yang diharap dapat menarik simpati pemilih Barack menurut mendengar semua orang-orang yang mengatakan dia untuk meninggalkan reforman kesehatan untuk hari lain untuk presiden lain lain dia tidak peduli apakah itu hal yang mudah untuk melakukan politik tidak, itu bukan bagaimana dia dibuat dia peduli apakah itu hal yang benar untuk melakukan hal yang benar selain Michelle, pencitraan Barack Obama juga dilakukan oleh anggota keluarga lainnya yaitu adik seibunya Maya Sutoro perempuan berdarah Indonesia ini menceritakan masa kecil mereka yang penuh perjuangan di tengah keterbatasan ekonomi tentunya juga untuk merebut hati pemilih Amerika khususnya mereka yang masih merasakan dampak resesi 2008 di konvensi Partai Republik minggu lalu istri dan anak kandidat Presiden Mitt Romney juga melakukan hal yang sama untuk menepis citra suaminya sebagai pengusaha kaya yang tak mengerti penderitaan wongcilik Ann Romney menceritakan tentang masa awal pernikahan mereka yang serba menghemat sementara sang putra Craig Romney menceritakan perjalanan hidup leluhurnya imigran yang datang ke Amerika demi kehidupan yang lebih baik ya pemirsa demikian laporan kami dari Charlotte, North Carolina nantikan laporan-laporan kami berikutnya saya Patsy Widahkuswara dan tim VOA kita kembali ke Studio Metro TV kita kembali ke Amerika